Assalamualaikum Hai guys, selamat datang kembali Dekat channel Makci Kejap, 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 kejap Haa macam tuh Hai semuanya sahabat online family Makci Apa kabar anda semua guys Makci harap semuanya setiap saat Selalu dipermudahkan segala urusan Dan murah lah rezeki kita semuanya Amin Guys, Makci tak sedar ya guys Disebabkan seminggu lebih Makci Tak buat video, rupa-rupanya Subscriber Makci dah mencapai 70 ribu, Alhamdulillah Terima kasih ya guys Makci sampai tak sedar tau guys Disebabkan tak sihat Hariti ya guys ya Jadi Makci pun Buka ini, Youtube studio Makci pun Jarang-jarang Rupa-rupanya Mencapai 70 ribu Alhamdulillah Terima kasih Untuk anda yang selalu Dukung, support channel Makci Sampailah sekarang ini Doakan channel Makci Boleh sampai ke 100 ribu ya guys Ya Sikit lagi Sikit lagi 30 ribu lagi ya Sikit lagi ya guys ya Ini Tanpa dukungan Tanpa dukungan daripada anda semua Serius Makci cakap Makci tak akan sampai-sampai Ketahap yang sekarang ini Walaupun Perjalanan channel Makci ini Tidak Secepat channel-channel yang lain Tapi Makci bersyukur Karena anda semua selalu Selalu mendukung dan support channel Makci lah Sampai sekarang ini Daripada kecil Sampailah sekarang Menurut Makci sekarang ini Makci channel Makci Sudah lumayan ya guys Ya Alhamdulillah Berkat kerja keras Ketekunan Kerajinan Konsisten Insya Allah Suatu hari nanti Pasti akan membuahkan hasil Yang lebih baik lagi Terima kasih Untuk anda semuanya Oke lah guys Di video kali ini Makci akan tunaikan lagi request Dan kali ini Makci akan tengok Ini ada yang request Makci tengok lah Ada satu video Dia bagi link Dekat Makci ya guys Ya Makci lupa lah namanya Makci kalau ada yang bagi link tuh Makci tekan linknya saja ya Makci lupa tengok Nama ini Akunnya membagikan tuh Tapi apapun Semoga anda sukalah Dengan video ini ya Oke Makci akan tengok Canggihnya pesawat Presiden Indonesia Wow Ternyata mobil presiden Juga ikutan terbang Ini adalah pesawat Presiden Republik Indonesia Wow Tidak semua kita tahu ya guys ya Bahwa Mobil Presiden Indonesia itu pun Ikut terbang kemana-mana ya guys Makci ingatkan Di setiap Tempat itu Ada mobil-mobil Yang khusus untuk presiden Rupa-rupanya Mobil presiden pun Ikut terbang Kemana pun dia pergi Ya Video Makci tengok Daripada channel Social Hits Makci akan letak Dia punya link nanti Dekat description box Jangan lupa tekan link tuh Sama-sama kita support Channel Social Hits Oke Kita gak usah Buang-buang masa Langsung saja kita tengok videonya Jom Let's go Oke guys Jom Ini dia Hai gengs Pesawat kepresidenan Merupakan fasilitas wajib Yang digunakan oleh Hampir setiap negara Untuk keperluan kunjungan Betul Selain fasilitas kelas atas Pesawat kepresidenan Juga memiliki Keamanan yang canggih Seperti misalnya Pesawat kepresidenan Indonesia Penasaran seperti apa? Warnanya pun merah putih ya Republik Indonesia Pesawat kepresidenan Indonesia Pesawat kepresidenan Indonesia Adalah pesawat yang digunakan Oleh presiden Indonesia Dan wakil presiden Indonesia Untuk melakukan perjalanan resmi Di dalam dan luar negeri nih gengs Pesawat ini dikenal dengan nama Indonesia One Yang sebenarnya Adalah kode panggilan Untuk setiap pesawat Angkatan udara Indonesia Yang ditumpangi oleh presiden Pesawat ini berada Di bawah kendali TNI AU Skadron udara 17 Yang berkedudukan Di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma Kerennya Pesawat kepresidenan Indonesia Memiliki banyak keunggulan Yang menjadikannya Sebagai salah satu pesawat Paling canggih Dan mewah di dunia Pesawat ini dibuat dari varian Boeing Business Jet 2 Atau BBJ 2 Yang merupakan salah satu varian Pesawat buatan Boeing Pesawat ini memiliki Kapasitas bahan bakar Mencapai 39.539 liter Yang bisa menempuh jarak Sejauh 10.000 km Dengan kapasitas penuh 50 orang Selain itu Pesawat ini juga dilengkapi Dengan peralatan komunikasi Dan pertahanan yang canggih Termasuk Sistem navigasi satelit Sistem anti jamming Serta perangkat Anti serangan rudal Pesawat ini juga dapat Berkomunikasi Dengan pesawat lain Melalui saluran Terenkripsi Sementara Di dalam pesawat Terdapat berbagai Fasilitas yang menjamin Kenyamanan dan Keamanan presiden Dan rombongannya Pesawat ini memiliki Luas lantai sekitar 300 meter persegi Yang terbagi Dalam dua tingkat Di dalamnya terdapat Ruang sut kepresidenan Ruang kesehatan Ruang konferensi Dapur Dan ruang untuk Tim penasehat Pasukan pengamanan presiden Atau pas pampres Gak cuman itu Pesawat ini juga mampu Menampung kapasitas Penuh 50 orang Dengan kecepatan Maksimum sekitar 900 km per jam Nah untuk harganya sendiri Menurut sumber resmi Pemerintah Indonesia Pesawat kepresidenan Indonesia Diperkirakan mencapai 91,2 juta dolar Amerika Serikat Atau sekitar 820 miliar rupiah Harganya Nah tapi pernah kepikiran Gak sih gengs Gimana mobil RI1 Tetap bisa dibawa Saat kunjungan Misalnya saja Kemarin saat presiden Kelampung Yang tetap Mengendarai Mobil RI1 Jadi nih gengs Kemana pun presiden Melakukan kunjungan Mobil RI1 Tetap harus dibawa Sebagai standar Keselamatan Mobil ini Diangkut dengan Pesawat kargo khusus Milik TNI AU Yang akan mengikuti Perjalanan Atau kunjungan presiden Sekali dengan motor-motor Pas apa Pas pampersnya pun Naik ya Ini dia tuh Yang menarik nih gengs Ternyata tidak Semua negara Memiliki pesawat Kepresidenan Beberapa negara Memilih untuk Mencarter Atau menyewa Pesawat Dari maskapai lokal Untuk keperluan Kunjungan Kepala negaranya Seperti Singapura Sweden Bahkan negara Belanda Wow Luar biasa Indonesia Pesawat Kepresidenan Amerika Salah satu Pesawat Kepresidenan Yang dianggap Paling canggih Tentu saja Adalah Pesawat Kepresidenan Amerika Serikat Oke Pesawat ini Lebih dikenal dengan Sebutan Air Force One Yang sebenarnya Adalah kode panggilan Untuk setiap pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat Yang ditumpangi oleh Presiden Amerika Namun istilah ini Biasanya merujuk Pada dua pesawat Boeing 747-200B Yang dimodifikasi Secara khusus Dengan kode ekor 28.000 Dan 29.000 Oke Pesawat Air Force One Memiliki banyak keunggulan Yang menjadikannya Sebagai salah satu Pesawat paling canggih Dan mewah di dunia Pesawat ini dilengkapi Dengan peralatan komunikasi Avionik Dan pertahanan yang canggih Termasuk perlindungan Dari getaran elektromagnetik Dan suara Serta dari rudal Dengan sistem pelacak panas Yang artinya Pesawat ini Dapat difungsikan Sebagai pusat komando Bergerak di udara Jika terjadi serangan Di wilayah Amerika Serikat Selain itu Pesawat ini juga Mampu mengisi Bahan bakar di udara Sehingga secara teori Pesawat ini memiliki Jarak tempuh Tak terbatas Nah untuk urusan Fasilitas Pesawat ini juga Nggak main-main Terdapat berbagai Fasilitas yang menjamin Kenyamanan dan Keamanan Presiden Amerika Dan rombongannya Pesawat ini memiliki Luas lantai Sekitar 372 meter persegi Yang terbagi Dalam tiga tingkat Dimana di dalamnya Terdapat ruang Sud kepresidenan Ruang kesehatan Ruang konferensi Diapur Ruang untuk tim penasehat Serta pasukan Pengamanan Presiden Atau Secret Service Pesawat ini Mampu menampung Kapasitas sebanyak 96 orang Dengan kecepatan Maksimum Sekitar 1000 km per jam Besar ya Untuk perusahaan harga Jangan ditanya nih Harga jangan tanya Menurut Menurut teman Business Jets Harga pesawat Air Force One Diperkirakan mencapai 3,9 miliar Dolar Amerika Serikat Alias 58 triliun rupiah Gila sih Ini mahal Betul ya Pesawat Pesawat Kepresidenan Tak kalah canggih Adalah Rusia Pesawat ini dikenal Dengan nama Pesawat Number One Yang sebenarnya Adalah kode panggilan Untuk setiap pesawat Angkatan Udara Rusia Yang ditumpangi Oleh Presiden Rusia Namun Istilah ini Biasanya merujuk Pada pesawat Illusion IL-96-300PU Yang dimodifikasi Secara khusus Dengan kode ekor RA-96016 Pesawat Number One Memiliki banyak Keunggulan yang menjadikannya Sebagai salah satu Pesawat paling canggih Dan mewah di dunia Pesawat ini Dilengkapi dengan Sistem komunikasi canggih Yang memungkinkan Presiden Mengendalikan pasukan Dan mengontrol rudal Termasuk Dalam kondisi Perang nuklir Yang artinya Pesawat ini Dapat difungsikan Sebagai pusat komando Bergerak di udara Jika terjadi serangan Di wilayah Rusia Oke Selain itu Pesawat ini juga Mampu terbang Tanpa terlacak di udara Berkat fitur stealth Yang mengurangi Jejak radar Dan infra merah Untuk urusan Fasilitas juga Nggak main-main nih Gengs Terdapat berbagai Fasilitas yang Menjamin kenyamanan Dan keamanan Presiden Rusia Dan rombongannya Pesawat ini Memiliki luas Lantai sekitar 300 meter persegi Yang terbagi Dalam dua tingkat Di dalamnya Terdapat ruang Sud kepresidenan Ruang kesehatan Ruang konferensi Gapur Ruang untuk tim penasehat Serta pasukan pengamanan Presiden Atau Federal Protective Service Selain itu Pesawat ini Juga mampu Menampung kapasitas Sebanyak 262 orang Dengan kecepatan Maksimum Sekitar 900 km per jam Banyak ya Mulai menampung orang Nah Untuk urusan harga Juga tidak bisa Dibilang murah Pesawat number one Rusia Diperkirakan Mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat Atau sekitar 7,3 triliun 7,3 triliun Wow Oh Ini maknanya Beberapa Pesawat Canggih Presiden ya Di seluruh dunia Pesawat Kepresidenan China Hmm Negara Yang memiliki Pesawat Kepresidenan Tak kalah canggih Adalah China nih gengs Oke Uniknya Pesawat ini Tidak memiliki Nama khusus Tetapi biasanya Menggunakan Pesawat Boeing 747-400 Yang ditarik Dari armada Air China Pesawat ini Dilengkapi Dengan peralatan Komunikasi Dan pertahanan Yang canggih Termasuk Sistem navigasi Satelit Dan sistem Anti-jamming Pesawat ini Juga dapat Berkomunikasi Dengan pesawat Lain melalui Saluran Terenkripsi Untuk Urusan Fasilitas Terdapat Berbagai Fasilitas Yang menjamin Kenyamanan Dan keamanan Presiden China Dan rombongannya Pesawat ini Memiliki Luas lantai Sekitar 370 meter Persegi Yang terbagi Dalam Empat tingkat Dimana Di dalamnya Terdapat Ruang Sud Kepresidenan Ruang Kesehatan Ruang Konferensi Dapur Ruang Untuk Tim Penasehat Serta Pasukan Pengamanan Presiden Alias People's Armed Police Pesawat ini Juga Mampu Menampung Kapasitas Sebanyak 416 Orang Dengan Kecepatan Maksimum Sekitar 900 Kilometer Perjabat Untuk Kurusan Harga Pesawat Kepresidenan Cina Ini Juga Cukup Mahal Menurut Sumber Militer Cina Pesawat Kepresidenan Cina Ini Diperkirakan Mencapai 250 Juta Dolar Amerika Serikat Atau Sekitar 3,6 Triliun Rupiah 3,6 Triliun Pesawat Kepresidenan Pesawat Kepresidenan Prancis Negara Prancis Juga memiliki Pesawat Kepresidenan Yang sangat Elegan Dan Modern Pesawat Tersebut Adalah Airbus A330-200 Yang telah Dimodifikasi Sesuai Standar Pesawat Seorang Kepala Negara Untuk Urusan Fasilitas Pesawat Ini Memiliki Ruang Negara VIP Ruang Konferensi Ruang Makan Ruang Tamu Dan Kamar Tidur Untuk Kenyamanan Presiden Prancis Emmanuel Macron Ada Kamar Tidurnya Memiliki Sistem Komunikasi Rahasia Yang Memungkinkan Macron Untuk Berbicara Dengan Para Pemimpin Dunia Tanpa Gangguan Selain Itu Pesawat Ini Dapat Menampung Hingga 260 Penumpang Dan Memiliki Jangkauan Sekitar 12.500 Kilometer Pesawat Ini Tidak Hanya Digunakan Untuk Perjalanan Kenegaraan Tetapi Juga Untuk Membantu Negara Negara Sahabat Bahkan Pada Tahun 2023 Pesawat Ini Pernah Digunakan Untuk Membawa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Ke Jeddah Dan Jepang Sebagai Bagian Dari Upaya Diplomasi Perancis Pesawat Ini Memiliki Harga Yang Cukup Fantastis Yaitu Sekitar 270 Juta Dolar Amerika Serikat Atau Sekitar 3,8 Triliun Rupiah 3,8 Triliun Luar Biasa Fantastis Dia Punya Harga Nomor Satu Korea Oh Turki Pesawat Kepresiden Turki Turki Juga Merupakan Negara Yang Memiliki Pesawat Kepresidenan Tak Kalah Canggih Pesawat Tersebut Adalah Boeing 747-8 IBBJ Yang Merupakan Hadiah Dari Syah Tamim Bin Hamad Altani Dari Qatar Kepada Presiden Turki Resep Tayyip Erdogan Pesawat Ini Juga Memiliki Fasilitas Paling Lengkap Dan Paling Mahal Di Antara Semua Pesawat VIP Pesawat Ini Dapat Menampung Hingga 400 Penumpang Namun Untuk Keperluan VIP Pesawat Ini Hanya Memiliki 76 Tempat Duduk Dan 18 Tempat Untuk Awak Pesawat Ini Juga Memiliki Ruang Negara VIP Di Bagian Depan Ruang Santai Dan Ruang Konferensi Di Bagian Belakang Serta Ruang Medis Kelas Dunia Dan Kamar Tidur Tabu Kamar Tidur Tabu Tidak Hanya Digunakan Untuk Perjalanan Tahun 2023 Pesawat Ini Pernah Digunakan Untuk Membantu Proses Evakuasi Korban Gempa Di Turki Pesawat Ini Dapat Membawa Bantuan Logistik Dan Petugas Tanggap Darurat Ke Daerah Bencana Gempa Harganya Tidak Dibagi Tahu Itulah Tadi Serbi Pesawat Kenegaraan Dari Berbagai Negara Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Biar Kamu Tidak Ketinggalan Info Menarik Dari Channel Ini Oke Setelah Tadi Videonya Sudah Kita Saksikan Sama Sama Rupanya Video Ini Adalah Beberapa Pesawat Kepresidenan Yang Ada Di Seluruh Dunia Ini Yang Menurutnya Pesawat Yang Canggih Yang Memiliki Kapasitas Besar Dan Juga Memiliki Harga Yang Fantastis Ya Guys Tapi Dari Beberapa Semua Pesawat Itu Yang Mencuri Perhatian Hanyalah Pesawat Kepresidenan Indonesia Ya Guys Sebab Apa Cuman Pesawat Presiden Indonesia Yang Membawa Mobil Republik Indonesia Satu Kemana Saja Presidennya Pergi Diangkut Diangkut Guys Hanya Presiden Indonesia Yang Mengangkut Mobilnya Kemana Saja Pergi Macih Tengok Daripada Penjelasan Pesawat Pesawat Negara Negara Lain Tiada Pula Dia Sebutkan Kalau Mobilnya Dibawa Ya Guys Kalau Presiden Indonesia Pesawat Dengan Motor Pas Pampers Diangkut Sekali Ya Guys Itulah Uniknya Indonesia Memang Indonesia Akan Menjadi Lain Daripada Yang Lain Akan Selalu Ada Cerita Yang Lain Daripada Negara Negara Lain Tidak Akan Habis Habis Tentang Keunikan Indonesia Apalagi Berbicara Tentang Kemajuan Teknologi Dan Kemajuan Perkembangan Di Indonesia Akan Ada Setiap Harinya Berita Berita Terbaru Tentang Indonesia Lagi Salah Satunya Kayak Gini Kita Selama Ini Mana Ada Kita Ambil Tahu Tentang Pesawat Presiden Ini Segala Macam Tetapi Dengan Adanya Berita Ini Kita Jadi Tahu Betapa Canggih Pesawat Presiden Indonesia Dan Pesawat Presiden Negara Negara Luar Yang Memiliki Harga Yang Fantastis Memiliki Kapasitas Yang Luar Biasa Juga Ada Ruang VIP Semua Segala Macam Barulah Kita Tahu Ternyata Pesawat Presiden Itu Kayak Gini Ada Ruangan Khususnya Ada Ruang Tidur Ada Dapurnya Ruang Untuk Rapat Converse Macam Itu Baru Kita Tahu Dan Kita Harus Berterima Kasih Kepada Channel Ini Kepada Social Hits Karena Telah Memberikan Berita Yang Sangat Apa Namanya Itu Sangat Spesifik Sangat Jelas Singkat Apa Namanya Singkat Padat Dan Jelas Kita Mudah Faham Ya Guys Jadi Kita Mengetahui Yang Tadinya Kita Tak Tahu Jadi Kita Tahu Daripada Channel Ini Gitu Ya Karena Pemberitaannya Yang Sangat Luar Biasa Jadi Kita Mengetahui Bahwa Pesawat Presiden Di Negara Ini Di Dunia Ini Bagaimana Tapi Masih Pelipulah Ya Guys Malaysia Gak Ada Mungkin Malaysia Gak Ada Kali Pesawat Presiden Ya Masih Gak Tahu Masih Gak Ambil Tahu Kalau DVD Gak Ada Mungkin Gak Ada Tuh Ya Jangan Tanya Pesawat Presiden Malaysia Mana Masih Gak Tahu Tanya Sajalah Sama Presiden Eh Sama Presiden Tanya Sama Perdana Menteri Malaysia Ya Adakah Tidak Itu Masih Gak Tahu Ya Masih Gak Ambil Tahu Tentang Pesawat Presiden Indonesia Saja Kenapa Masih Tahu Masih Cari Tahu Karena Masih Keterunan Indonesia Suka Dengan Indonesia Dan Masih Ada Darah Indonesia Jadi Kita Sapo Indonesia Ya Guys Oke Dulu Itulah Video Untuk Hari Ini Ya Masih Harus Semuanya Sukalah Dengan Video Masih Ini Minta Maaf Di atas Segala Popet Cerewek Hari Ini Minta Maaf Di atas Segala Tutur Kata Bahasa Mungkin Berjelasan Masih Kurang Jelas Anda Paham Masih Minta Maaf Insya Allah Kedepannya Akan Masih Perbaiki Akan Lebih Bagus Lagi Masih Buat Videonya Ya Oke Sampai Disinilah Video Kita Jumpa Lagi Di Video Assalamualaikum